ya ini sekarang saya akan memberikan tutorial cara membuka dan mengambil sel agi yang pertama kita harus menggergajinya dulu dengan cara seperti ini yaitu kita gergaji Oh sampai agak dalam diperhatikan ya gergaji kalau bergaginya agak keras ditambah oli gergaji besinya biar lipin setelah itu kita bergaji pinggirannya agar bisa dibuka yaitu caranya seperti ini dengan menggunakan gergaji besi kenapa tidak langsung dipotong semua karena kalau dipotong semua nanti patoknya tidak bisa kita gunakan kembali maka harus menggergajinya separuh seperti ini kemudian setelah itu terbuka kita cek takut tidak ada setrumnya ya ternyata setelah di cek ini ternyata tidak ada setrumnya langsung kita gergaji lagi depannya agar bisa kita mengambil selnya gergaji seperti ini ingat patoknya itu jangan sampai putus kalau sampai putus kita tidak bisa menggunakannya hati-hati dalam menggergaji patoknya karena kalau kita menggergaji sampai putus nanti tidak bisa dipakai kembali patoknya cara menyambungnya juga sulit caranya seperti ini di gergaji perlahan patoknya itu kita sedikit demi sedikit menggergajinya sampai kira-kira sudah melebihi batasnya setelah di gergaji kita ambil pisau yang tipik untuk membukanya caranya seperti ini kawan kita buka dan kemudian kita ambil paku yang dipitikan bawahnya yang ditajamkan kemudian kita patok patok sedikit jangan sampai terlalu keras karena ini adalah timah sedikit itu sudah terbuka ini juga harus pelan-pelan agar selnya tidak rontok semua karena kita akan mengambil sel minusnya kita lihat ya ya di setelah kita itu buka ini dilihat seperti ini hasilnya dengan menggunakan paku yang ditajamkan seperti ini kalau bisa pakunya itu ditajamkan yang bawah sampai sangat tajam sehingga itu mudah untuk memutus sambungan di dalam sel api per ruangnya itu nah ini patoknya kawan kita lihat patoknya ini ini patok plusnya nah ini patok minusnya jangan sampai itu putus setelah kita menggergajinya maka tutupnya akan seperti ini jangan dibuang kawan karena ini nanti akan kita pasang kembali seperti ini jangan lupa di subscribe dan di like nanti saya akan memberikan cara untuk mengelim memasang kembali tutup aki ini seperti ini jadinya nantinya nah ini sudah dipotong jangan dibuang tapi nanti akan dipasang kembali nah kemudian diceng kembali patoknya takut ada yang masih nyangkut nah pelan-pelan cara menggergajinya agar bisa dipakai kembali patok akinya setelah digergaji patoknya kita ambil selnya seperti ini sel aki basah nah ini hasilnya seperti ini kita lihat satu persatu ini adalah sel aki basah cara mengambilnya dan cara membuka aki basah kita lihat ambil satu persatu jangan sampai patoknya itu putus karena akan digunakan kembali oke kawan tadi itu cara mengambil membuka sel aki cara membukanya saya sudah memberikan dan cara mengambilnya juga sudah saya berikan caranya selanjutnya saya akan memberikan cara menyambung sel aki kering yang putus seperti ini contohnya jangan lupa di subscribe dan di like dengan menggunakan timah yang sudah kita buat sendiri ini oke kawan jangan lupa di subscribe dan di like bila mana ada pertanyaan silahkan komen di channel saya jika video ini bermanfaat bagi kawan-kawan oke terima kasih selamat menikmati